Intro Ya seperti kita lihat tadi malam data inflasi jingis dengan angka yang sesuai ekspektasi Artinya kita sudah melihat itu sudah diantisipasi oleh market juga Dan kemungkinan penggerak berikutnya sebetulnya karena kabar terkait dengan red sweep Nah kira-kira apa dampak berikutnya dan apa yang harus kita perhatikan ini diulasannya So market mover untuk kali ini saya tandai saja 2 hal yang menjadi topik utama tadi malam sampai pagi ini Sebetulnya di sesi Asia yaitu pertama terkait dengan data inflasi Amerika Kalau kita lihat angka keseluruhan sesuai ekspektasi walaupun dengan catatannya Kita sempat lihat disitu ada CPI basis tahunan itu adalah CPI utama atau inflasi utama yang dirilis dengan angka 2,6% Kalau lihat dari ekspektasinya ini adalah sesuai ekspektasi tapi kalau kita compare dengan bulan sebelumnya Itu melandakan kenaikan dari 2,4 menjadi 2,6% Nah sementara kalau misalkan Anda ingat dengan video yang kemarin saya sempat menggarisbawahi Selama tidak terjadi perbedaan ataupun selisih antara aktual ataupun ekspektasi yang terlalu mencolok Maka kemungkinan jangan mengharapkan dolar terlalu mengalami penguatan Ya ini adalah sahnya kalau Anda lihat dari pergerakan emas ataupun pasar saham Sebetulnya emas maupun saham sempat naik beriringan atau bersamaan Di saat terlis data inflasi dan penurunan terkait dengan emas langsung anjok kembali di bawah 2,580 Itu dikarenakan kabar berikutnya terkait dengan red sweep atau dengan kondisi di mana Republican Ternyata berhasil menyapu bersih raihan suara yang ada di pemilu kemarin Jadi secara total gedung putih dikuasai oleh Trump sebagai Presiden Kemudian Kongres baik itu Senat ataupun DPR dihuni atau dikuasai oleh Partai Republik Nah tentunya inilah yang menjadikan faktor penggerak utama sehingga pergerakan selanjutnya sudah bisa tertebak ya Posisinya saham tetap naik karena ada keunggulan di situ terkait dengan Partai Republik dan juga janji-janjinya Kemudian di sisi lain ada repricing terkait dengan apa yang terjadi pada kondisi inflasi berikutnya Nah inilah yang kemungkinan kalau saya lihat dari potensinya Bicara tentang inflasi jelas disitu menunjukkan angka yang relatif tetap ataupun stabil Sehingga saya teringat kembali dengan apa yang disampaikan oleh Powell di pertemuan FMC minggu lalu Yaitu kaitannya dengan bahwa mereka tidak sama sekali khawatir kalau memang terjadi spike ataupun kenaikan Tapi dengan catatan kenaikan itu tidak terlalu mencolok artinya masih dianggap normal kalau hanya selisih 0,2% Nah jadi kalau lihat dari 2,4 naik ke 2,9% sebetulnya itu bukan hal yang sangat mendebarkan ataupun menangagetkan bagi Powell dan juga kawan-kawan Itu sebabnya kalau Anda perhatikan dari apa yang terjadi pada market saat rilis data inflasi Coba cek dengan CME FedWassels yang ternyata kalau kita bandingkan dengan kondisi sebelum data CPI dirilis Itu berada di eksiptasi 58% untuk pemangkasan 1 Desember artinya menyusut dari yang sebelumnya 60%an Nah tapi kemudian setelah rilis data inflasi ternyata angka tersebut peluangnya bertambah atau meningkat ke 80%an Kurang lebih 86 atau 83% ya terakhir ada di 83% per siang ini Nah apa yang terjadi? Ini menggambarkan bahwa situasinya market juga menilai bahwa inflasi masih tetap stabil Tidak ada hal yang dikhawatirkan dan belum ada dampak dari apa yang ditakutkan Yaitu kaitannya kalau misalkan Trump terpilih ataupun Trump mulai mengeksekusi program-program yang dilakukan atau yang dijanjikan saat kampanye Jadi sebetulnya kita terbelah, terpecah dua disitu respon atau reaksi marketnya Nah satu sisi kalau kita lihat dari CME Fat Wash Jules Berarti mau tidak mau kita menilai bahwa dampak dari penurunan inflasi itu masih tetap akan ada Dan berarti kita bicara tentang kemungkinannya penurunan suku bunga masih tetap berlanjut di bulan Desember Nah seperti yang dikatakan oleh Powell di minggu lalu bahwa dia masih tetap terbuka untuk Desember ataupun setelahnya Sementara untuk potensi dari kebijakan Trump baru akan dilihat kemudian Itu pun dengan catatan setelah resmi menjabat dan mulai bergerak Nah kaitannya dengan sapu bersih yang dilakukan oleh Partai Republik Juga ingat dengan jami kampanye yaitu kaitannya dengan target ataupun program yang akan dilakukan Pertama berkait dengan keringanan pajak Memangkes pajak penghasilan atau pajak dari perusahaan itu akan sangat menguntungkan Sehingga kemungkinan itulah yang mendorong kenapa pasar saham tetap mengalami kenaikan Kemudian kalau misalkan kita bicara tentang kebijakan berikutnya yang agak ekstrim adalah terkait dengan deportasi imigran gelap Ini tentunya akan membuat kekhawatiran yaitu kaitannya dengan tenaga kerja yang mungkin bisa dibilang semakin berurang Karena disadar atau tidak beberapa persen dari angka yang menghuni ataupun yang jadi pekerja di Amerika Itu kurang lebih salah satunya adalah imigran dari berbagai macam negara Nah di sisi lain kenaikan tarif impor tentunya akan memicu kekhawatiran juga kaitannya dengan konflik antar negara Ataupun perdagangan antar negara dan itu yang lebih luas lagi kalau kita kaitkan dengan China Nah karena mau tidak mau China pun bisa diperhitungkan juga akan sangat berpengaruh ke negara-negara lain Nah jadi kalau misalnya kita lihat di sini Proposal pajak ataupun deportasi imigran itu akan membuat pasar kembali memperhitungkan dampak kenaikan inflasi Dan juga pertumbuhan ataupun kenaikan defisit Sehingga yang terlihat setelah inflasi tadi malam yang sempat mengalami pelemahan untuk US dollar Dollar berbalik naik dan imbal hasil berbalik naik karena market mulai repricing Artinya mereka menyesuaikan ulang perhitungan mereka terkait dengan posisi apakah Fed akan tetap melakukan penurunan suku bunga di tahun 2025 atau tidak Sejauh ini yang kita lihat memang mereka mulai repricing kurang lebih hanya satu saat saja atau satu kali penurunan di bulan Januari Sementara sisanya mungkin mereka akan lihat hold suku bunga Jadi kalau lihat dari repricing ini inilah yang dimaksud dengan kondisi di mana market mulai memperhitungkan ulang Lalu kemudian berdampak kepada posisi negatif ataupun adjustment kepada pasar emas Nah tapi di sisi lain secara keseluruhan sebetulnya secara fundamental dasar ini masih tetap dipertimbangkan sebagai efek yang bisa saja akan terjadi bulis berikutnya Kenapa? Karena efek akhir tahun ataupun awal tahun itu masih tetap memiliki kesempatan untuk yang namanya minat terhadap safe haven Dan termasuk juga seasonalnya Nah termasuk juga nanti kita akan dengarkan di pertemuan FFC Desember dotpot terbaru dari Fed Apakah menyesuaikan atau tetap dengan kondisi 4 kali pemangkasan di tahun 2025? Itu yang paling penting Nah sehingga kalau misalnya kita lihat ini kelihatannya ada kondisi di mana jilid 2 akan terulang yaitu Trump vs Powell Satu sisi Powell sudah menegaskan bahwa tidak akan terpengaruh dan dia tidak akan mundur dari posisinya Kalaupun misalkan diminta ataupun ya ketakalan dengan kasarnya dipecat Kenapa? Alasan Powell waktu itu sudah jelas bahwa Presiden tidak memiliki kuasa secara hukum untuk memecat ataupun memhentikan jabatannya Nah sementara di sisi Trump tentunya dengan kemenangan Partai Republik menyapu bersih sampai ke Kongres Maka ini membuat dia akan lebih leluasa untuk melakukan kebijakannya Termasuk kebijakan yang sudah sempat disetujui yang sebelumnya di 2017 akan dilanjutkan di tahun ini Termasuk juga beberapa tambahannya tentunya Nah perbedaannya antara jilid 1 dan jilid 2 itu adalah waktu di tahun 2016 Kemenangan Trump itu juga disertai oleh Republikan Swip atau sapu bersih oleh Partai Republik Hanya saja bedanya waktu itu Trump tidak mendapatkan dukungan penuh dari para pemimpin Ya kita anggap saja sesepu di Partai Republik yang tidak terlalu menginginkan Trump melakukan hal yang terlalu ekstrim Nah ditambah lagi hakim-hakim agung saat itu lebih kecelungannya bersifat liberal Mayoritas liberal Sementara tahun ini kelihatannya market melihat kondisi yang lebih menguntungkan pada Trump Sehingga kebijakan-kebijakan tersebut akan lebih leluasa untuk digolkan atau dijalankan Well pada dasarnya sih kita tinggal tunggu saja Reaksi ataupun realisasi dari apa yang disampaikan oleh Trump di saat kampanye kemarin Termasuk siapa saja figur-figur yang akan menghuni kabinet Trump jilid 2 Nah salah satunya kelihatannya ada salah satu murid dari ataupun ya kita anggap saja sebagai orang kepercayaan dari George Soros Nah apakah itu akan berdampak negatif atau tidak kita akan lihat ke depannya Karena kita perlu sampai menunggu Trump dilantik di bulan Januari Persis dengan dikatakan oleh Powell Jadi kalaupun misalkan menginginkan untuk adjustment ataupun penyesuaian terkait dengan kebijakan moneter dari Bank Sentra Maka Bank Sentra dalam hal ini harus melihat lebih dulu Kira-kira dampaknya seperti apa dan melihat dengan kondisi data-data ekonomi ke depan tentunya Bukan yang sekarang tapi yang ke depan Karena saat ini praktis kita belum melihat apa yang dilakukan oleh Trump atau kebijakan Trump yang akan dijalankan Jadi kita masih tetap dalam jalur yang lama sehingga Powell menyampaikan bahwa tunggu dulu adjustment ataupun penyesuaian baru akan dilakukan jika memang betul-betul ekonomi terpengaruh Termasuk mereka akan melihat dari inflasi ataupun dengan kebijakan ataupun pertumbuhan ekonominya Sementara itu apa yang terjadi pada market? Oke kita lihat disini dengan kebijakan yang akan diusung oleh Trump saat dia menjabat dan juga calon-calon menteri kabinetnya Trump dan termasuk juga Republikan Suid Berarti dalam satu minggu terakhir kita sudah melihat dampaknya penguatan belakang itu meluas terhadap mata uang lain Seperti misalkan Chinese Yuan kemudian Japanese Yen dan juga European ya mata uang Euro Dan kalau kita lihat disini semuanya mengalami perlemahan termasuk ponseling mungkin ya Tapi untuk ponseling mungkin kita masih harus menunggu sampai data GDP dari Jumat Nah oke dari tiga poin ini kalau kita lihat dari China jelas yang pertama kali yang harus dilihat adalah Terkait dengan ekonomi China yang masih melambat Dan itu ditambah lagi diperparah oleh kondisi sektor property walaupun sudah mulai mendapatkan dukungan dari pemerintah Dengan kebijakan fiskal ataupun dengan kebijakan moneter dari bank sentral Sepertinya ini masih tetap harus atau membutuhkan waktu yang sangat lama Nah ditambah lagi beban tambahannya adalah kaitannya dengan potensi kenaikan tarif dari Donald Trump Ya seperti yang disampaikan oleh PBOC kebijakan mereka ataupun kebijakan moneter ini akan tetap mendukung ekonomi Tapi di sisi lain sayangnya itu tidak didukung juga dengan kebijakan fiskal yang mumpuni Alias angka kemarin pengumumannya terlalu mengecewakan Tidak lebih besar dari apa yang dijanjikan 10 trillion yuan itu hanya untuk mengatasi apa yang sudah terjadi ataupun masalahnya yang sudah terjadi Tapi tidak mengatasi atau mendorong terkait dengan demand atau tingkat permintaan domestiknya Nah tertutupnya kekecewaan tersebut juga berdampak pada kondisi ekonomi dari China Nah kita tinggal tunggu saja apakah kebijakan fiskal nantinya di bulan Januari akan disesuaikan lagi atau tidak Tapi memang cukup lama tapi yang paling cepat ataupun yang paling dekat itu lag di bulan Desember Mungkin ada pertemuan lagi berkait dengan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah Nah kemudian kebijakan stimulus moneter Seperti yang disampaikan oleh PBOC bahwasannya mereka akan kesulitan untuk menopang ataupun mendorong ekonomi Kalau tidak didukung juga dengan kebijakan fiskal dari pemerintah yang ya bisa dibilang cukup supportif Nah ini berarti kaitannya dengan angka yang harusnya cukup besar Kemudian dari sisi lain untuk Jepangnya sendiri Kita melihat dengan pelemahan yang terjadi pada Yen itu dampaknya berdasarkan penguatan dolar Dan juga imbal hasil treasury yang mengalami kenaikan tentunya Dan semua itu kaitannya dengan apa yang terjadi pada pemilu atau pasca pemilu kemarin Nah sementara di sisi domestiknya BOJ jelas kesulitan untuk mencari momentum kapan mereka harus menaikkan kembali sokongan Karena data invasi jelas masih terlalu rendah Kemudian juga kenaikan upah belum bisa dipastikan apakah berkelanjutan atau tidak Jadi mereka harus menunggu sampai dampak yang kemungkinan di akhir bulan November ini ya Kalau tidak salah Perdana Menteri Jepang Ishiba itu akan melakukan pertemuan dengan perwakilan dari bisnis dan juga perwakilan dari Serikat Buruh Nah kita akan lihat ke depannya apakah ada pesetujuan ataupun kesepakatan untuk kenaikan upah lanjutan atau tidak Nah di sisi lain partai LDP sejak dia kehilangan seorang mayoritas Sepertinya tidak leluasa untuk membentuk ataupun memberikan keputusan secara utuh Artinya mau tidak mau setiap keputusan itu harus dibicarakan dengan partai koalisi Sehingga kemungkinan itu akan memakan waktu Ya bisa saja malah perbedaan pandangan tentunya Nah sementara untuk Euro sendiri setelah kita lihat dari dampak China Nah kaitannya dengan perang tarif ataupun kenaikan tarif ternyata itu juga membelenggu kepada sektor perdandangan dari zona Eropa Jadi ini yang juga dikhawatirkan oleh zona Eropa sehingga menyebabkan mata uang Euro cenderung turun Ditambah lagi itu adalah tekanan yang juga kembali lagi kepada Ishibi untuk kembali menurunkan syukur Nah kaitannya dengan data ekonomi yang juga relatif lebih rendah So dari semua itu berarti kalau misalnya kita lihat seminggu ke depan atau bahkan sampai ya mungkin akhir minggu ini Kita masih berpotensi melihat penguatan dolar terhadap semua mata uang tersebut Termasuk mungkin juga terhadap emas Tapi emas mungkin kita akan lihat dengan perspektif yang berbeda Karena ada areal-areal tertentu yang menjadi faktor ataupun support psikologis Di sisi lain pandangan dari beberapa bank saya catup disini adalah Citigroup dan juga UBS Dari Citigroup mereka menghasilkan kondisi intervensian Salah satunya bukan hanya levelnya saja yang mendekati ke 156 atau 157 Tapi juga ada peluang Kemungkinan kita akan dapatkan kejutan bahwa BOJ punya alasan cukup kuat Punya senjata yang cukup kuat untuk melakukan kenaikan sokongan Jadi itu yang diantisipasi oleh mereka Dan pertemuan BOJ itu kurang lebih akan dilakukan di bulan Desember Nah sementara kalau dari UBS sendiri dia tetap melihat ada potensi untuk emas kembali rebound ke level 2900 Dengan catatan ini akan melihat dari dampak selanjutnya Yaitu kemungkinan mereka masih sangat yakin bahwa dolar ataupun imbal hasil sebetulnya masih dalam tren penurunan Sehingga kemungkinan itu akan kaitannya dengan kebijakan moneter Ataupun bahkan kebijakan yang diusung oleh Donald Trump kaitannya dengan kekhawatiran meningkatnya defisit Nah fundamental untuk emas sendiri menurut UBS masih tetap cukup kuat cukup baik Yaitu kaitannya dengan hedging ataupun minum nilai Dan juga terkait dengan diversifikasi Dan ingat bank sentral masih tetap melakukan pembelian dan minat investor yang juga masih cukup tinggi So untuk nanti malam kita akan lihat beberapa nanti ekonomi Tapi saya cantum disini sebagai data yang relatif lebih ringan sampai ke yang paling berat Bagi saya yang paling ringan untuk saat ini adalah GDP jodoh Eropa Walaupun kalau kita lihat sebetulnya angkanya relatif naik ya Berarti harusnya bisa melalui kenaikan Tapi percuma Kalau ternyata dolarnya masih terus menguat Maka euro akan mengalami rebound hanya terbatas dan lalu kemudian turun Dan di sisi lain di pertama malam atau di malam hari Kita akan lihat data ekonomi dari Amerika Kali ini initial job stream dan juga PPI atau inflasi produsen Kalau lihat dari apa yang terjadi bulan lalu setelah CPI lalu kemudian dirilis dengan PPI Maka kalau misalkan CPI kemarin gagal untuk mempertahankan kenaikan emas Maka bisa saja PPI malam nanti bisa menjadi trigger ataupun pemicu Atau malah justru malah semakin menekan Well intinya adalah kalau datanya tetap stay ataupun lebih rendah Maka mungkin kita akan dapatkan peluang untuk rebound itu selalu ada Nah di sisi lain Kalau kita lihat di pertengahan malam Ternyata akan ada banyak pembicara dari Bank Setel Termasuk Liv Christine Lagarde dari ICB Kemudian dari BOE adalah Andrew Bailey Dan juga sang ketua Fed Jerome Powell Nah yang paling penting disini saya garis bahwa adalah Jerome Powell Karena kita ingin tahu konsistensinya dia dalam pernyataan seminggu yang lalu Dalam FMC meeting November Dia sangat dovis atau bisa disampaikan bahwa itu adalah tetap sikap dovis Sehingga menjaga asa untuk tetap menurunkan syukumah Termasuk kebijakan monitor yang longgar Sehingga kalau misalkan nanti malam dia tetap sustain, tetap stabil, tetap konsisten dengan sisi dovisnya Maka kita bisa lihat peluang pembalikan itu akan terjadi Mungkin saat menjelang dini hari atau jam 3 dini hari Well, apapun itu teman-teman Hati-hati dengan volatility yang kemungkinan masih akan tetap meningkat sampai akhir pekan ini Terima kasih telah menonton!